Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa haramah sifaha wa'u'ad al-azab alayhi Ashadu la ilaha illallah wa dahulah syarika lah Allahumma sallim wa sallim wa barikala taha rasulillah Wa ala yasin habibillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mahlana muhammadin Sahibis safa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa manta bi'ar ustah Amma ba'du Udah 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 Bukannya udah Biar kelihatan kayak ustaz beneran Awas hati-hati kalau mau ngaji sama kiai Mau bener sama kiai Kalau mau rame sama saya Ya kalau sama saya dua Kalau gak rame PA Bener awamat benernya dimana Makanya kata guru saya Siapa orang yang paling bener Orang yang paling bener yang meninggal dunia nanti dia Huznul khatimah Masuk syurga Itu jelas orang yang paling bener dihadapan Allah Jadi kalau hari ini siapa yang paling bener Bisa jadi Yang bener tuh nyemegang kamera Ya orang kagak Iyep-kiep sih Begitu Mana yang paling bener Bukan sekarang abang Jadi kalau saya ceramah Kira-kira pas gak pas Dipas-pasin aja Namanya ngomong Ya berapa susahnya Susahan juga ngeden Bener Ini biar jelas dulu Nanti keliru lagi Aju aku ceramanya begitu amat Ya emang begitu Bagaimana Dibilangin begitu Enggak dibilangin begitu Emang udah begitu Ya Ya ceramah begitu Enggak ceramah begitu Emang udah begitu Sama Bini kita juga begitu bang Dibilangin begitu Enggak dibilangin begitu Ya emang udah begitu Dikasih duit Begitu Enggak dikasih duit Begitu Ya emang udah begitu Suami empat juga begitu Ya Dimasakin begitu Enggak dimasakin Begitu Dibikinin kopi Begitu Enggak dibikinin kopi Ya emang udah begitu Jadi judulnya Begitu Jadi maafin Sampai emas saya juga bilang begitu Haji Akri Udah dibilangin Diam-diam Jangan pake nyalon-nyalon Pengen jadi dewan lagi Gitu Waktu dibogor Apa kata emas Dibilangin begitu Enggak dibilangin begitu Diajarin begitu Enggak diajarin begitu Ya emang udah Begitu Oh gimana Udah Ceramah dulu bentar Biar kelihatan kayak orang bener Mana lagi kacamata ketinggalan Aduh Buruk Saya kan ngeliat tulisan buruk Kalau ngeliat cepean Enggak Guru-guru saya Yang saya hormati Ustadz Mimin Zakaria Menikhlas guru Juga Ustadz saya Aduh buruk Emang bener gak liat Mata saya nih Druk Kacamata gue Druk Gak enak Pokoknya semua dah Yang saya hormatin Yang bandar-bandar kambing Bandar-bandar Sapi Untung yang datang Yang punya sapi Emang yang punya kambing doang Coba kalau kambing Sapi Sapi nya digiring kesini Lah ngetopan sapi sama saya Gini gini Ntar saya sebutin Atau-atu belakangan Mobil khusus Suhaibullah hajat Abang saya Bapak Pusworo Bagus Peci tinggi Amat itu Jadi kayak punya rumah Makan padang Ketinggian Juga Ibu Sugi Maafin nih Alhamdulillah Ibu Sugi Kemarin Kirimannya udah saya terima itu Uli Amat ketan hitam Alhamdulillah Ulinya saya makan Saya goreng Ketan hitamnya Rada saya Kurangin makannya Gampang banget Tambah mules Kalau ketan hitam Emang perut tua kali ya Udah banyakan nolaknya Dan juga Mempelai Bang Sarda Sama Eh Eh Mbak Sarda Sama Mas Putra Iya Semudahan kita doain Allah berikan Kemudahan dalam keluarganya Amin Allah panjangkan jodohnya Amin Allah Banyakin rejekinya Amin Dan Allah berikan Anak-anak yang soleh Dan soleha Amin Dan kita semua yang hadir disini Memberikan doa restu Allah berikan kita Pahala silaturahmi Panjang umur Banyak rejeki Dan ngurangin dosa-dosa kita Wil khusus Yang mau berangkat umroh Yang mau berangkat haji Mudah-mudahan Yang belum berangkat Allah kasih banyak rejeki Bisa berangkat umroh Bisa berangkat haji Dan juga Yang udah berangkat Yang udah daftar haji Mudah-mudahan Allah percepat Berangkat hajinya Sehingga jadi haji Yang mabrur Mabrurah Jadi tamu-tamu Allah Kita hadir disini Mudah-mudahan Ada pahala silaturahmi Banyak rejeki kita Amin Jadi pulang dari sini Yang lagi bingung Tiba-tiba Allah kasih banyak duitnya Dari mana Dari mana aja urusan Allah Sebab yang maha kaya Allah Benar Ini bukan ceramah ini Ngobrol aja Jangan serius-serius Atau kecewa lagi Juga Al-Mukarram Ustadz Niman Haa Mohon ikhlas guru Juga Al-Mukarram Ustadz Mulyadi Mohon ikhlas guru Juga Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Hamid SPD Mohon ikhlas guru Dan akhinal kiram Abang saya Guru saya juga Ini kiai besar Saya muridnya Bapak Bapak Jumhuri Beliau guru saya Kalau gurunya begitu Bagaimana muridnya Juga Al-Mukarram Ustadz M. Hanafi Dan seluruh Sahabat-sahabat saya Kawan-kawan saya Tamu undangan Mohon ikhlas Uwil khusus Pencerama kita tadi Al-Mukarram Ustadz Abdul Hamid Mohon ikhlas guru Saya nerusin aja ini ya Jadi kalau kira-kira Nggak pas ya Dipas-pasin aja lah Ya namanya Ceramah gitu Penting mah urusannya kan Seluruh tamu undangan Maafin Jadi begini Kita ngomong santai aja Apa sih yang disebut nikah Nikah itu adalah Enak Jadi siapa orang Yang mau nikah Berarti dia udah tahu Yang enak-enak Bahkan sebaliknya Orang yang gak mau nikah Berarti dia gak tahu Yang Enak-enak Bener Kita Duduk di pelaminan Enak Akat nikah hijabu kobul Enak Masuk kamar Enak Matiin lampu Enak Pagi-pagi Sekalipun berasa sakit Sakitnya Enak Berarti nikah itu adalah Sudah segitu aja dulu Susah-susah Amat Ceramah Bener gak Kenapa kita nikah Bukan kita doang Dari jaman Kakek nenek kita Ngajarinnya Emang harus nikah Kalau udah Waktunya nikah Nikah Jangan ditahan-tahan Sebab Yang perlu Disegerakan Dalam hidup ini Yang pertama Kalau punya utang Segera bayar Jangan ditunda-tunda Yang kedua Kalau udah pengen nikah Udah ngebut banget Nikah Jangan ditahan-tahan Sian Kalau anak muda Menghabisin sabun Ya Nah yang ketiganya Kalau udah mening Kalau udah meninggal Buru-buru dikubur Itu tiga yang harus dipercepat Itu jangan ditunda-tunda Nah malam hari ini Kita lagi mempercepat Adik kita Ya Adik kita Sarda Sama Mas Putra Cepat-cepat Jangan ditahan-tahan Maaf Kalau kita tahan Terus Pengen kencing Kita tahan Melembung gak Melembung Apa Nah Ya Jadi nikah Itu adalah Enak Siapa orang yang Paham dan ngerti Maka harus Segera nikah Benar Ini dipas-pasin aja Anak muda Kalau udah gak kuat Nikah Ya Kira-kira begitu Kira-kira begitu Bagaimana Sah dan Saratnya nikah Yang pertama Boleh nikah Kalau Sama-sama orang Sekalipun Dia tukang sapi Enggak mungkin Nikah sama Sapi Sekalipun Dia banyak punya Kambing Enggak mungkin Dia nikah sama Kambing Karena yang boleh Nikah adalah Sama-sama orang Maksudnya apa Haji Akri Kok sarat Sanya nikah Sama-sama orang Benar Benar artinya Istri harus Mengorangkan Suaminya Suami Harus Mengorangkan Istrinya Anggap Orang Sebab Kadang-kadang Kalau sudah Terjadi Kadang-kadang Kalau sudah nikah Suami Enggak ngorangin Istri Istri bisa Enggak ngorangin Suami Bahaya Yang keluar Kebun Binatang Semua Berapa banyak Orang Kalau sudah kesal Anjing Benar Sampai artis Berantem Gara-gara Ya Main Anjing Benar Yang keluar Bukan bahasa Orang Yang keluar Bahasa Bina Makanya Yang sah Nikah Pertama Sama-sama Orang Orangkan Istri Istri juga Harus Mengorangkan Suaminya Berapa banyak Timbul kata-kata Yang gak bagus Gak sedikit Bu tetangga saya Sama Suami Sama Suaminya Istrinya Ngomong Monyet Gak sedikit Monyet Tapi emang Dasar laki-laki Ibu Beda kata Pinter banget Juga ada Begonya Ini laki-laki Pinter banget Ada Begonya Berantem Sama bininya Sore Dia katain Monyet Emang Pas banget Gue mau nyetin Terus peker Ada Istri yang Saking keselnya Begitu Suami juga Begitu Kau ada kesel Monyet Merah Bendingan Lagi marah Ini Ini laki-laki Berdiri kata Gagah Bener Maka Jas Maka Dasi Lempangan Ini ada Begonya Berantem Ngomong Monyet Monyet Tak malem Dia pengen Itu Monyet Dipake Juga Begon Kalau kita Hitung Rumah tangga Lucu Ibu Berantem Berantem Bunting 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 Bener Berantem 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 Pagi sore Siang Malam Tetap Baitan Tau Enggak Bongkar Enggak Ancur Ancur Rumah tangganya Kuat Hebat Awet Trajet Kalau kata orang tua Berantem Berantem Bunting Bunting Bener Ngepas 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 Saya Ngomong Gak Keburu Buru Yang pertama Sama Sama Orang Boleh Nikah Yang kedua Sama Sama Hidup Ya Yang kedua Sama Sama Hidup Boleh Nikah Kalau yang Satu Lagi Selonjoran Maka Kain Putih Yang satu Maka Jas Boleh Nggak Enggak Enggak Ayo bang Keluarin dulu bang Keluarin dulu Keluarin dulu Suka Kalau makanan Nama saya Suka Ngetopan Makanan Soalnya Telat Keluarin dulu Baru saya naik Kita kira-kira Ya Jadi akhirnya Pandangan Dua pecah Ukuran Liatin saya Jadi ngeliatin Minuman Enggak Enggak Lama ini Enggak Usah Lama-lama Enggak Sampai Jam Enggak Biasanya Kalau cerama Enggak pernah Lama kali Emang disini Ada usah Cerama Sampai Satu jam Dua jam Juga ada Udah Berapa Ustadz Yang mati Disini Ada Terus Sampai Bebus Cerama Sampai Seteb Yang kedua Boleh nikah Kalau sama-sama Hidup Artinya Apa Hidupkan Semangat Suami Karena Ada Satu Masa Dimana Kita Enggak Pas Ini Kesel Lama suami Gara-gara Enggak Punya Duit Benar Makanya Maaf Nih Mas Mas Putra Sebetulnya Sama kita Jari suami Intinya Dikit Istri Mange Demen Banget Sama kita Sebetulnya Iya Benar Biarin Kita Ganteng Gapapa Coba Tanya Biarin Suami Kita Ganteng Gapapa Asal Punya Tuh Benar Biarin Punya Suami Hitam Dekil Gapapa Asal Setiap Hari Ngasih Tuh Kan Kita Dimana Adanya Coba Benar Biarin Suami Di rumah Mulu Gapapa Asal Banyak Biarin Suami Mau pergi Dua Tiga Hari Asal Sebelum Pergi Ninggalin Tuh Kan Kita Nggak Ada Harkinya Apa Mau Ngapain Pake Nyesir Nyesir Tegak Tegak Kita Dandan Malam Keluar Nyesir Kira-kira Bini Demen Nggak Belum Tentu Mau Kemana Bini Kan Begitu Di rumah Mulu Kita Dikatain Di rumah Mulu Pergi Ke Kemana Begitu Kita Pergi Ngan 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 Mulu Jadi Jarang Bang Kita Bener Bang Makanya Jujur Di dalam Rumah Rata-rata Yang mati Duluan Suami Rata-rata Kita Lebih Dulu Tinggal Mati Bapak Daripada Tinggal Mati Emah Bener Rata-rata Bang Yang Meninggal Dunia Lebih Dulu Dalam Rumah Tangga Itu Suami Kita Nggak Sadar Pelan-pelan Lagi Mau Dibunuh Terima Kasih Susu Kan Emang Laki-laki Nggak Boleh Berhenti Nyusu Kalau Perempuan Setahun Dua Tahun Disapih Udah Nggak Nyusu Lagi Kalau Laki-laki Ya Ini Sampai Jeding Dibilang Karena Bapak Saya Laki-laki Nggak Boleh Berhenti Nyusu 17 Tahun 20 Tahun 50 Tahun Sampai 70 Tahun Nyusu Terus Bang Karena Susu Hanya Cocok Buat Laki-laki Iya Sampai Jeding Nggak Ini Gara-gara Dikasih Susu Jadi Susu Nggak Langsung Diminum Nggak Apa-apa Dipegang Doang Juga Boleh Sampai Dimana Tadi Itu Maafin Bang Ini Bukan Cerama Bang Kita Nyari Senang Gara-gara COVID Kita Nggak Keseksa Keseksa Bang Ngomong Pakai Masker Nggak Boleh Ngomong Banyak Maskernya Ngomong Begerak Bang Nggak Kesel Kita Gara-gara COVID Biasanya Kita Kalau Mau Makan Cuci Tangan Gara-gara COVID Kita Udah Lima Kali Cuci Tangan Belum Makan Makan Tolol Ya Bener Biasanya Biasanya Kita Habis Main Mandi Basah Ini Udah Tujuh Kali Mandi Basah Sehari Enggak Main Bini Dimana Laki Dimana Jangan Balik lagi Ya Ya Pak Ini Kita Baru bisa Nyari Senang Abang Nyari Senang Nyari Girang Apalagi Umur Di atas 50 Udah Jangan Nyari Susah Susah Udah Turunan Dari Urat Urat Udah Kelihatan Jangan Maksa Pengen Kaya Capek Ya Nyari Senang Po Nyari Senang Po Nyari Senang Tete Nyari Senang Mbak Nyari Senang Umur Di atas 45 50 Nyari Senang Udah Sensitive Itu Kesel Nahan Nama suami Kesel Nama urusan Kesel Nama anak Kesel Di rumah Kesel Itu Biasanya Kecet Doti Yang Mati Itu Iya Gak Gak Berat Berat Banget Gitu Makanya Kalau Orang Masih Bisa Ketawa Sehat Kesel Sampai Kumpul Begini Kesel Itu Biasanya Gampang Banget Nama pedot Ini Nyalin Nama putus Cepet Batuknya Kelihatan Gitu Nggak Nahan Ini Nahan Batuknya Malam Batuk Batuk Kebanyakan Nahan Itu Makanya Suami Kalau Suami Sudah Mulai Bengong Ajak Bercanda Itu Nggak Sampai Tiga Minggu Nggak Nggak Sampai Tiga Minggu Itu Biasanya Batuknya Suka Lain Masih Sehat Kalau Batuknya Di atas Jum 12 Jum Tiga Nggak Berhenti Nggak Lama Itu Cepet Banget Di Mushollah Pengumuman Innal Ilahi Apis Kirangi Nggak Bang Tengah Sadar Kita Diseksa Sama Keinginan Tanya 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 Tadi Bini Nggak Butuh Kita Percaya Nggak Bini Nggak butuh Kita Tanya Tadi Tuh Nggak butuh Kita Yang dibutuhin Bini Tuh Emang Saya Ngarah Maaf Bang Rata Rata Bang Kita Mati Duluan Makanya Maaf Ini Bukan lagi Nakut Takutin Nyari Senang Demen Main Ayam Mainin Tuh Ayam Ya Punya Kambing Ajakin Ngobrol Kambing Kalau Ajakin Ngobrol Bini Enggak Habis Benar Untung Kita Punya Bini Pada Rajin Ngaji Harian Mingguan Bulanan Aman Dia pada Ngaji Biarin Dia masuk Surga Duluan Biarin Kalau Dia masuk Surga Belakangan Berisik Tinggal Kondangan Aja Kesel Apalagi Surga Makanya Bini Masya Allah Wah Luar Biasa Alis Surga Pokoknya Perempuan Masuk Surga Duluan Dah Ngaji Harian Mingguan Bulanan Belum Arisan Abang Kalau Paham Bini Kita Rajin Ngaji Bini Abang Jadi Cakep Wangi Bajunya Banyak Setiap Ketemu Ustazah Ambil Aja Dulu Ukuran Gang Hutan Jadi Punya Ambil Ambil Kalau Ditawarin Ma Ustazah Seragam Ambil Jangan Ngomong Nanti Saya Dibeliin Suami Lama Lama Aku Sehidup Semati Sama Suami Kalau Nggak Ada Izin Dia Aku Nggak Berani Alah Kentut Ngarep Suami Lama Gue Sayang Sayang Sama Suami Gak Alah Kentut Kentut Ya Bu Mau Lagi Sakit Puyang Beliin Obat Nggak Dibeliin Pakai Nunggu-nungguin Kelamaan Kalau Di Pengajian Setiap Minggu Ditawarin Seragam Ambil Kenapa Ibu Banyak Utang Karena Suami Bagi Duitnya Kurang Begitu Dong Ya Benar Terus Tepuk tangan Emang Begitu Jadi Jangan Salahin Bini Abang Kenapa Seragam Utang Kenapa Urusan Utang Bukan Salah Bini Salah Kita Karena Ngasih Duitnya Kurang Itu kan Dengar Sendiri Itu Emang Saya Ngarang Apa Kita Bangun Tidur Nggak Dibikin Kopi Nggak Dibikin Kue Kenapa Bukan Salah Bini Salah Kita Coba Bangun Tidur Melek Mata Bini Kasih 10 Juta Komplit Nggak Sarapan Tuh Ada Kuenya Nggak Tuh Makan Siang Kira-kira Malas Masak Dikasih Lagi 10 Juta Komplit Nggak Makan Siang Tuh Sampai Malam Tidur Miring Mulu Nih Sampai Bini Laki Tiga Kali Nyolek Masih Miring Dikasih 10 Juta Masih Miring Nggak Bekangkang Bohong Bohong Yusru Bener Enaknya Bini Kita Karena Suami Bikin Enak Makanya Abang Maaf Ini Kata Nabi Begitu Pengen Mulia Di hadapan Istri Ngalah Karena Kita Sebagai Suami Siap Salah Dan selalu Ngalah Mulia Kita Di hadapan Bini Kita Yang bikin Ribut Karena Abang Nggak Mau Ngalah Bener Bu Tuh Iya Kita Ngalah Terus Abang Ngalah Terus Makin Cakep Kita Ini Yang Mantap Pagi Sore Kita Ribut Karena Kita Nggak Mau Ngalah Dan Nggak Ngerasa Salah Bahaya Ya Bini Masak Asin Bila Mantap Begitu Kita Makan Dikit Mantap Sampai Dia ngomong Aku mau bagiin Tetangga Nggak Usah Kita Aja Udah Getir Ntar Dimakan Nggak Abisin Abang Biar Asin Juga Abisin Bini Girang Kita Darah Tinggi Ini Buka-bukaan Aja Buka-bukaan Aja Rumah Tangga Nggak Nggak Lama-lama Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Masih Enak Nggak Kesonoin Sampai Kemarin Sekarang Bini Dimana Laki Dimana Makanya Mawadah Warohmah Apa itu Mawadah Warohmah Mawadah Cinta Rohmah Sayang Pertawinan Setahun Dua tahun Masih Mawadah Rasa Cinta Panggil Yangbeg Yangbeg Masih Pantes Ayang Masih Pantes Masih Baru Coba Aki-akin Ini Ompong Yangbeg Kita Ngeliat Gigi Sudah Gedeg Nah Kalau Udah Tua Namanya Rahmah Sayang Abang Mau main cinta-cintaan Dulu Coba Mau main cinta-cintaan Mula Mabini Makan Enggak Enggak Duit Enggak 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 Sayang Aku Cinta Kamu Kentu Enggak Bakal Dijawab Aku Juga Enggak Mawadah Masih mudah-mudahan Kita enak Karena Cinta Tapi Kalau Udah Rahmah Sayang Ukuran Kita Bang Sayang Kita Ngeliat Bini Betahun-tahun Ngikutin Kita susah Ya Sampai sekarang Enggak jelas Susah Apa Senang Masih Ngikut Aja Dia Itu Cakep Kan banyak Perempuan sekarang Yang kagak Kuat Setahun Dua tahun Kira-kira Diajak Susah Enggak Mau Ya Nah Makanya Sama-sama Hidup Semangat Kasih Karena Ada Tiga Abang Kalau Masih Pengantin Muda Itu Namanya Pandangan Hidup Dipandang-pandang Doang Hidup Masih Muda Nah Udah Ada Tuaan Dikit Harus Punya Pegangan Hidup Dipegang-pegang Baru Hidup Nah Kalau Udah Tua Nih Udah Tua Ya Namanya Sisa Hidup Bener Dipandang Kagak Hidup Dipegang-pegang Juga Enggak Hidup Mesti Ngemaklum Karena Emang Udah Sisa Biar Paham Jangan Udah Sisa Hidup Masih Dipaksa Aja Ya Dia Ngampleh Lato-lato Lato-lato Kan yang bagus Bunyi Tek-tek-tek Kalau udah Cuman Keplek Keplek Ambilin Kan Ebo Biar Kenceng Selipin Kan Ebo Basah Ini namanya Ceramah Nyari senang Bukan nyari bener Saya juga gak tau Benernya dimana Ya Bener Ya Bo Girang Sehat Panjang umur Berapa puluh tahun Kita keseksa Sama urusan Bener Pengen Bahagiain Suami Sampai sekarang Suami gak ngerasa Dibahagiain Pengen banget Suami Nyayangin Bini Sampai sekarang Bini gak ngerti Ngerti disayang Salah Mulu Salah Ada telpon Bunyi Ditanya Angkat tuh Begitu diangkat Tanya lagi Siapa sih tuh Berdahlah Angkat aja Gak apa-apa Ditanya Tanya Ya Ini yang begitu Kita polanya Bencapai itu Mudah-mudahan nih Pengantin-pengantin baru kuat nih Ya Masuk Mas Putra kuat nih Ya Juga Eh Siapa Mbak Sarga Juga kuat nih Ini contoh Pengantin-pengantin tua nih Yang kalau udah kesel Romani Sampai melotot Sebulan Nama laki Nggak nanya Ada tuh Di tempat saya Seminggu Nggak nanya-nanya Nama lakinya Suaminya lewat Buang muka Buang muka Saja buang mukanya Copot hidungnya Capek Sampai ngidam Lihat muka lakinya Uwe Redek banget Ngelihat muka suami Uwe Tetap diginiin Sama cepen Enggak Uwe Uwe Ya Ada gini Yang lihat suami Sampai uwe Uwe lagi ngidam Abang jangan pakai marah Buat seiket Taruh aja di meja Uwe Uwe nya berhenti Perjetahan sih Ambil udah jatel Itu sama-sama hidup Harus memberikan semangat hidup Sampai jam berapa Bagus Bagus Sampai jam berapa ini Hah Jam 11 Jam 11 aja katanya Pengantin udah-udah kan Udah Pengantin udah Udah-udah nikah kan Udah Iya ngganggu lah Memang abis nikah Ngapain lagi Kita udah gak apaan Ya pakai aur lagi Yang pertama kali Ya kan Ditiupin dulu Maka dia Sayang masih mahal Memang boleh Boleh jual sapi Boleh nikah Yang kedua Sama-sama hidup Boleh tuh nikah Artinya Tetap memberikan semangat Semangat hidup Buat istri Istri harus memberikan semangat Hidup buat suami Karena ada terjadi Satu ketika Biasanya banyak duit Akhirnya gak ada duit Bingung modal hilang ini Abis apa istri bilang Sabar pak Terus maju Apa yang bisa Mama bantu Mama jual Semua yang kuning-kuning Jual Yang di WC Siram Di WC kuning Ngejual Siapa yang mau beli Siram Buang Jangan yang kuning di WC Dipihara Jangan Tuh namanya Istri memberikan Semangat hidup Buat suami 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 begitu keluar Iya sayang Bismillah Hari ini papa mau jalan usaha Doain papa Lagunya aku tidak minta Oleh Oleh Dirang tuh Bikin dirang Jangan udah Suami lagi susah Udah di PHK Duit kagak Megang kerja Kerja kagak Merokok kagak Ngopi kagak Bini melotot Jangan po Jangan po Sampai akhir batuk-batuk Di ronsen Suaminya dibawa nih Begitu di ronsen Kagak ada penyakitnya Dibuka gambarnya Bininya lagi melotot Yang ketiga Sama-sama apa Sama-sama senang Ya sama-sama cinta Boleh nikah Kalau kagak cinta Bahaya Tapi ini gak jadi jaminan Berapa banyak orang-orang tua kita dulu Zaman Siti Nurba ya Gak cinta Nikah dibawa pun pisang Sah Sah Gak pake nyari gedung Emang syaratnya Saat nikah harus gedung Enggak ada wali Ada saksi Bener Aki-aki kita jaman dulu Di gubuk reot nikah Tetep netes Iya cuman Kalingan triflek doang Beranak juga Bener Artinya gak jadi jaminan Empa boleh mau belajar Empa mahnya maaf nih Mas Putra mau belajar Bagaimana jadi Ibu rumah Eh jadi Punya rumah tangga yang bagus Nih lu gaya artis Gak jadi jaminan Lihat artis Habis nikah Nikah gampang Wah gaya Nikah di Mekah Ya selesai nikah mah Cerai aja lagi Bener Gak jadi jaminan Bapak kita tuh Yang gak suka sama suka Tapi memang karena Udah sah nikah Udah ada ikatan Ijabukobul Sahnya nikah Awet Ya sampe kita nih Kan tanpa sadar Ini kita dari anak-anak Orang tua kita Emang orang-orang tua kita Kayain Nikahnya pake gedung-gedung Berlapuk Pake hotel Enggak kan Enggak po Dari mukanya saya tahu Iya Yang ada mas kawinnya Mas hingga ngutang Juga bisa Dari seperangkat Alat sholat Ya Ada Orang tua dulu Masa dipintah Kenceng juga Sah kagetnya Bener Kita nih termasuk Orang-orang yang Belajar dari orang-orang tua Gak belajar dari artis Apalagi pengen punya keturunan Ya Buat mas putra Pengen punya keturunan Gak usah konsultasi Sama dokter ini Dokter ini Gak usah Lihat gaya orang tua kita Apa kata orang tua Rajin-rajin Pake kain sarung Orang kalo rajin Pake kain sarung Insyaallah Anaknya banyak Orang tua kita Rata-rata pake kain sarung Abang Mau ke masjid Mau ke rumah Mau ke kebon Ternyata kain sarung Banyak fungsinya Mandi gak ada anduk Kain sarung Pake anduk Bisa Ya Tiduran Rebahan di kebon Pake kain sarung Bisa gak Bisa Tuh Mau sholat Udah Mau tahlilan Udah Sampai kita nyari emak Di dapur kagak Di rumah kagak Lagi aret Dalam kain sarung Biarin aja Emang kain sarung Bapak kita Biarin aja Bener Jadi gak usah konsultasi Keren-keren kayak orang-orang Enggak Tuh Kira-kira begitu Kira-kira begitu Beneran ini Terus Masih kuat Belum ngantuk Ngantuk dong Kalau gak ngantuk Gak kelar-kelar Ya Ini Ini Biar bercanda aja Sama-sama dewasa Yang keempat Sama-sama dewasa Kalau masih anak-anak Gak boleh nikah Gak boleh Belum ngerti Gak boleh Atau udah nikah Atau udah nikah Udah balik nih Umpamanya ya Belajar tetap dewasa Jangan apa-apa Rumah tangga Asal kesel Lari ke rumah emak Suami Nyusulin Ya Asal kesel-kesel Berantem lagi Berantem Suami Pagi Istri Nyusulin Mending Kalau nyusulin Lagi di Mall Nyusulin lagi di Post Lagi duduk Ya Kalau jangan lepas aja Sampai jeblak Bahagia Iya Ampir semua Kalau info bilang nih Wajah klik Berarti Pencerama nih Rumah tangganya Bener kentut Ada aja Makanya saya gak ngerti Kalau ada ribut rumah tangga Apa-apa KDRT KDRT Lapor polisi Lapor polisi Emang polisi gak pernah punya masalah Merekinnya Bener Ada seorang Murid Lapor sama Kiai Ya ma'an Ngomong sama Kiai Kiai Istri saya ini Tolongin saya Minta air Apa emang Istri saya udah 3 hari Kabur Kiai Enggak di rumah-rumah Bagaimana Kiai Dimana saya kedinginan Emang dimana tidurnya Di freezer Kiai Bego Tempat ikan jerbahan Curhat dia sama gurunya Kiai Istri saya udah 3 hari Kabur Minta air Kiai Minta doanya Kiai Kali-kali Ini bimbing saya cepat pulang Apa kata Kiai Berapa hari istrinya Kabur dari rumah Tiga hari Kiai Oh Istri saya udah seminggu Kabur Artinya urusan rumah Tenggak polisi Gak Kiai Tetep punya persoalan Bener apa Cuman kita kuat Bertahan Ini buat punya muda-muda Harus kuat Jangan belajar Sama artis Pengennya senang Pengennya senang Lagi susah Gak nerima Belangkat dari susah Besok senang Girang kita Kalau kata bapak saya Pikirin susah 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 Nanti Allah kasih senang Girang Masuk sehat Panjang umur Karena mau bertahan Bener Kira-kira begitu Nah yang terakhir Kenapa sih Kenapa sih ya man Iya iya Saya sama Bangkus Kan udah CS Sampi saya sama beliau Dua Sampi saya sakit Saya beli sakit Sampi di parung Sakit Gering Iya Kasarkan udah doyong Kita batuk Di depan dijatuh Nanti Kita batuk di depan sapi saya Saking kurusnya Gitu Goyang itu sapi saya Jatuh aja Tolong minum Fokus Dua sapi saya gemuk Alhamdulillah Fokus ya Tuh Sapi saya aja Dirusin yang mending Gemuk Sampi lagi saya Menjangan dari Tandang Gua Jadi saya ikutin Mau sampai jam berapa Bisa ikutin Tenang aja Ya Pokoknya dari Fokus ini Sampai Sampai Fokus putih lah Terang sapi Gua belum melihat Tadi yang bule Belum Tapi berkah Diitnya banyak Mudah-mudahan Busanya lancar terus Amin Juga teman-teman Mitra-mitranya Yang punya sapi Yang punya kambing Malam hari ini Kumpul Bisa mudah-mudahan Berkah semuanya Amin Itu abang Kita mesti begini Sekarang nyari senang Dulu ingat banget Orang tua Suka ngomong Kalau teman hajatan Yang punya air Bawain air Yang punya kayu Bawain kayu Yang beras Bawain beras Kita namanya teman Yang gak punya apa-apa Gimana pak Datang tungguin Bija girang Mungkin cakep semuanya Pada kumpul begini Sama aja kita Kehutangan besok Emang si girang banget Apa kita didatangin orang Gue udah ukur Yang terakhirnya itu Boleh nikah Kalau Laki dan perempuan Laki sama laki Gak boleh Perempuan sama perempuan Gak boleh Kau gak tau Di luar negeri Kalau laki sama laki Dianggapnya sakit Sekong Ya Dia gak tau Sekong Kalau laki Disiputnya lekong Laki sakit Lekong Sekong Bahasa artis kan gitu Kalau perempuan Pewong Ya Perempuan sakit Pewong Sekong Makanya anak-anak kita Kita jagain Kalau udah demen sama laki Awas itu Lekong Sekong Siap ibu Zaman sekarang Mengeri banget Ih Ngeri banget Lihat aja buka youtube Apa juga ada urusannya Youtube itu Kalau mau ngeliat apa juga ada Demen banget sama kambing Saya lagi nyari kambing pitik Kambing kerdil Buka pigmi Pigmi good itu kambing kecil Ada lucu-lucu segini Kambing kerdil KT Apa yang gak ada di youtube Coba Ya Mau ngaji youtube Bener Yang selawat Ya kan gitu Coba deh kita Banyak loh Anak-anak kita Yang selawat HPnya ngaji HPnya azan HPnya sembayang HP yang ceramah HP Bener Besok yang masuk surga Dulu orang tua kita Bangun tidur Pegang tas Bener Kita sekarang bangun tidur Pegang HP Tengah malam nyari Bangun tidur Pagi-pagi Sambil belanja Yang kita bawa HP Ngobrol HP Ngaji HP Khawatir Besok kalau anak Pegang HP Bapak pegang HP Kumpul di surga HP Bukan orangnya Ini kita udah ketipu Makanya orang tua kita Belajar rumah tangga Jangan cara kita Cara orang tua kita dulu Susah, senang, gak ukuran Apa dia punya tempat curhat La ilaha illallah Muhammadur Rasul Lallah Makanya Kata Allah Kul hal yastawil lazina Ya'alamun Wal lazina La'alamun Apakah sama orang yang tahu Dengan orang yang tidak tahu Apakah sama orang yang ngerti Dengan orang yang kagak ngerti Lihat orang tua kita dulu Susah rumah tangga Tapi awet Bener Anaknya banyak lagi Jarang Anaknya satu, dua Satu, dua Jarang Masanya anaknya tiga belas Kakak pakai konsultasi Ngomong berdua Ngomong dua Enggak mau bapak Punya anak aja lagi Duh Orang tua kita itu zaman dulu Kalau kita kan takut bang Punya anak sekarang Paling punya anak dua Ya Coba orang tua kita dulu Anaknya dua belas Mati satu Enggak nangis Bapak enggak sedih Apa kata emak Masih banyak sisanya Coba orang sekarang Punya anak dua Mati satu tinggal Satu Mati lagi satu Abis bikin lagi Sudah kering Lekan Sudah kaget airnya Coba orang tua kita dulu Masya Allah Luar biasa Cakep bener Makanya kalau mau belajar Bikin keturunan Jangan kayak kita sekarang Takut-takutan Lagi hamil Sudah ngitung Nanti kalau dia lahir Biayanya berapa Emak kita Enggak grepotin Berani lagi Kalau orang sekarang Lahir sesar Makanya bahasa kedokteran tuh Sesuatu yang keluar Bukan pada tempatnya Itu disebut nyasar Diperbaiki oleh bahasa kedokteran Sesar Itu artinya Dikeset nyasar Tapi orang tua kita dulu Rata-rata dia keluarin anak Dari tempatnya Saya ngeliat emak saya Maaf ya Anaknya 13 Akhir hayat Saya ngeliat Masya Allah Sedih kita Ini kulit perut Sampai pada Jauh banget Kulit perut gitu Emang kalau ngelahirin Sudah tua gitu ya Sampai tipis banget tuh Ngondoy Apa ngondoy Apa Kendor Ya kendor ya Ya perasaan nenek-nenek kita Kalau dia nyakul Itu nyangkut di jendela Itu sampai panjang Sampai ceter Iya Itu kalau kita hitung-hitung sekarang Ini kan kita udah bukan anak-anak Ini abang Ya udah Ya ukur udah setengah dah Makanya saya bilang Kalau saya cerama Nyari senang abang Enggak nakut-nakutin saya mah Nyari senang aja Nyari senang Sama kok Siapa yang bener Bukan sekarang Besok mati masuk surga Itu yang disebut bener Di hadapan Allah Sukses itu kalau masuk surga Gitulah kira-kira Ya bu Makanya kita ngaji 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 aja Tawarin seragam Ambil aja Kenapa sih pakai pusing Saya takut sama suami saya Alah gak usah Ibunya ngutang Suaminya ngbayar Begitu dong Ya Alah Jakri nawarin-nawarin Hutang Eh gak usah ditawarin Di Indonesia rata-rata Ibu di negeri kita Apa yang gak bisa dihutang Ayo Lihat ada motor di sorong Bisa dihutang gak Mobil Bisa dihutang gak Rumah-rumah mewah itu Di jalan sekitar kita Bisa dihutang gak Bisa Sampai kita masuk ke dapur Bisa dihutang gak Gak usah jauh-jauh Pulang dari sini Buka Masuk depan rumah Ada motor Udah lunas apa belum Terus masuk ke dalam rumah Lihat TV Lihat kulkas Udah lunas apa belum Terus ke dapur Ada kompor Ada res kukar Udah lunas apa belum Gak usah ngomong Dorong jendela pagi-pagi Bunyinya kredit Jendela aja paham Kalau di dalam rumah Ada Kredit Terus gak apa-apa Hutang aja terus Ih gak percayaan Bahkan maaf Ini maaf abang Bayi yang baru lahir di negeri kita Siap-siap nanggung hutang Ya Bahkan negara kita juga Dianggap banyak Saya gak tau Berapa banyak hutangnya Bener Kita sudah terlatih semua Kita ngaji Pengen ngaji Ditawarin seragam Ukuran gak mau ngutang Begitu kita dipaksa Ambil aja Gampang sama saya Gak pake panjir-panjir Ini mah ambil aja Akhirnya ukuran gak ngutang Jadi punya Udah terus aja Mengapa udah kadong begitu Tinggal pulang ngaji Pulang apa Ngedo'a ya Allah Mudah-mudahan Banyak rejekinya Sebab hutang Bukan buat dipikirin Dibayar Bener abang Itu Gak bisa Kita lari dari situ Gak bisa Gak di kampung Gak di kota Rata-rata Seluruh penduduk negeri ini punya Termasuk yang ceramah Juga punya Sapah yang mau bener Ya bener Ya bener Eh modelnya begitu udah Makanya Maaf ibu Setiap sholat Kita selalu janji Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Rabbil Selesai Udah Makanya orang tua dulu Kita kenapa gak mau punya utang Dia ngeri Karena dipersulit Tadi di kuburan Biarin gue makan sama garam Mama garam Gak apa-apa Gemuk Gemuk Ih bener gemuk Cuman gembil Ya Makan sama ikan asin Gemuk Gemuk Bendut Bendut Makanya kita wajar Ikan asin Ikan asin Masih ikan asin Wajar Sekarang kena darat tinggi Wajar Nah dari masih kecil Dikasihkan Asin tuh Kadang-kadang Pala sepat Kerepus aja Kayak gitu Dulu kita makan pedang Sampai kita kenyotin Berasa bener ya Masih dua kepel itu Pala pedang gak habis Cuman bibir Getir Makanya untuk jadi kaya Emah bukan berarti Harus banyak punya duit Ternyata Emah bapak kita hidupnya segitu Bahagia kita nih Bisa jadi Kita sehat panjang umur Sampai sekarang Punya kerjaan Punya usaha Bukan doa kita Doanya emah bapak kita Kalau kita belajar rumah tangga Jangan jauh Gaya artis Jangan Segini udah lebih dari cukup Ini masyallah Luar biasa nih Pangkus ini Tuh Bela-belain buat anak Segini cakep udah Walaupun yang ceramah gak cakep Cakep amat Gak ada masalah Ya Ya Kira-kira begitu Kira-kira begitu Jadi dipas-pasin aja Jangan takut-takut Abang Bini sayangin Sayangin aja Bini abang Itu pesennya begitu Wah Siruhun Nabil Ma'ruf Sayangin aja abang Alem aja Kalau kata orang itu dulu Alem aja Bini Dia mau ngapain Alem aja Itu cakep Dia kurus Masya Allah Bagus banget Udah udah pulang doang Mata belok Banyak kenahan Perasaan ya Kesel Pemiring Kesel Miring Alem aja Itu kata orang tua gitu Makanya besok buat Mas Punya Bini mas Mas Putra Alem aja Jangan-jangan Dikata apa-apa Kalau Bini ma'ruf Kalau udah sakitnya disini Ngesek disini Gak boleh banget perasaannya Sakitnya disini Suntiknya disini Itu bang Kira-kira Biar enak Panjang umur Kita sehat Jangan digalakin Bini Semakin kita galakin Semakin kena sasaran kita Ya Bener bang Maaf ini Maaf Bukan lagi saya ngajarin Bukan dirasa-rasa aja Rumah tangga kita Berapa tahun Ya Apa bikin senang Bini Enggak Udah ketahuan kita gak ada usaha Tetep Bini minta duit Udah ketahuan kita lagi Gak dagang Tetep aja Bini minta Pagi sore Siang malam Kita lagi gak megang duit Tetep aja Bini minta Itu bang Yang bikin kita Cepat mati itu Senangin aja Bini Senangin Biar gira Apa Apa abang pikir saya Pencerama nih Bini saya bahagia banget Belonten tuh abang Jadi kalau cerama pulang Gak bawa parsel Udah gelisah dia Katanya cerama Masa pulang gak bawa apa-apa Gitu Iya Bisa Hah Enggak Gak usah pakai teriak Biar paham jadi orang Jangan sampai pulang jadi fitnah Maksudnya begitu Enggak ini memang cerita Ngaji nih Ngaji cerama Pulang jam 3 pagi Bini nanya Katanya cerama Iya Kau udah pulang pagi Iya bener Kok gak bawa apa-apa Tuh Coba kalau kita nengteng parsel Dia beda lagi tuh Ini mah lagi cerita ini mah Pak Kus Maaf ya Pak Kus Lagi cerita Pak Kus Eh bukan lagi minta Biar ngarti jadi orang Emang begitu Emang begitu Emang begitu Abang pinteran dia Coba kita kasih duit Bini sejuta Belum dihitung udah ngomong Kurang nih Belum dihitung udah tau dia Kasih duit sejuta pagi-pagi Dia gak hitung Nih sejuta mah Kurang nih Kan kita ngomong Hitung dulu setan Belum capek banget ini Wah Emang pinteran Bini Kita mesti ngalah Abang Coba kalau kita tanya Hitung dulu Yang gak hitung bukan duitnya Bayar listrik Bayar ini Bayar itu Maksud kita kan ngitung duit 100 200 Pinteran dia Duitnya gak hitung Jatuh tunjuk doang Ini buat bayar karpet Ini buat bayar porsi Udah gak ada menangnya Abang Nah kalau orang kurang kuat Mati kita Lagi udah mulai bengong Ya Mati Mati Senderan di tiang Udah mulai ngomong sama tiang Gak lama udah umur bang Duluan kita matinya Abang ini coba apa Ya Kita mati udah bikinin rumah Apa dia Ngurusin kita Enggak belum tentu Dia awet Besok dia kawin lagi Orang lain Iya kan Emang dulu bapaknya Teman-tukang sapi Begitu banget Suaminya degang sapi Mati Dia kawin lagi Teman-tukang bapaknya Ya bisa aja Masih mau kawin sapinya Iya Bukan lagi Bukan lagi Ini Yang penting kita nyari senang Makanya saya bilang rumah tangga yang enak Bikin girang Lucu rumah tangga itu Sebetulnya Lucu bok Lucu rumah tangga itu Kita katain suami kita Item banget sih Tapi mau aja Kali-kali ngomong gue Dibeliin apa bang Rumah tangga sama elu Udah berapa tahun Ya tapi tetep aja Masih mau aja Dia kata bego Ya emang bego Ya maaf ini Saya bukan lagi ngatain Empok mbak saya Bego Enggak Coba pegang dada Coba Betahun-tahun Dibohongin Bener Ya Nanti rumah Mau direnovasi Rumah mau direnovasi Udah lima tahun Enggak direnovasi Bener Bener Nanti ke toko emas Nanti ke toko emas Sampai sekarang Bener ke toko emas Tapi lewat doang Mau aja Lucu sebetulnya hidup Kita dijanjiin Dijanjiin Berantem Diberantemin Ya tetep aja Berantem-berantem Hamil-hamil aja Lucu gak bang? Cuman kita yang lucu Kita anggap serius Coba nih Besok nih Maaf nih Abang nih Gomel-omel Pulang salam Gak pulang salam Ngomel Abang jangan layangin pake omongan Buka aja baju Buka aja celana Tanjang aja Coba Kalau gak ketawa Kan gue tuh lucu itu Lucu sebetulnya Cuman ngapa kita gak pake Jadi serius Biar bini melotot aja Kita udah Serem lagi Padahal biarin aja Ada Saran matanya belum keluar Lalu begitu aja melotot Copot Itu udah rayu-rayu Ntar mama Ntar mama Ya kita ke emal Kita ke emal Akhirnya kita ngajarin ke bini Asal kesel ke emal Coba orang tua kita dulu Ambil tas Bangun malam Ngaji bareng Hataman bareng Itu cakep banget Orang tua dulu Maaf om Jarang bangun malam Nyari hp Juga jangan juga Soalim kita bang Depan bini Habis subuh kedua Wah zikir terus Wah Allah Wah Allah Bini udah nungguin Bukan lagi nungguin bacaan Bang duit mau belanja ini Wah Allah Wah Allah Badi udah mikirin Anak-anak mau sekolah Belum makan Belum sarapan Ini masih zikir aja Ampe jam 8 Masih zikir aja Sambung lagi sama duha Ampe jam 9 Belum kelar juga Itu bini lewat depan Suaminya lagi Megang tasbeh Pelan banget Emang tasbeh bisa direbus Rebus tuh tasbeh Makanya ada jaminan Kalau kita zikir Apa syaratnya Jangan berantem sama bini Gak bakal kelar tuh zikir Hayu apa Kita mau sholat Berantem sama bini Itu dalam sholat Ingatnya bini semua Hayu gue tau bang Eci doang kayak orang alim Tetep aja urusan bini Mempengaruhi kita Berapa banyak Maaf ini biar tegara Berapa banyak suami gak kuat Bunuh diri Apa Berapa banyak suami Ada yang terjun Karena gak kuat Ngadepin bininya Berapa banyak Ada istri yang saking kesel Dia potong itu Burung lakinya Ada itu Ya maaf buka youtube Coba deh Macem-macem orang Masya Allah Udah ngapa Kalau udah gede Gliatin aja Jangan pake dipotong Ya kan jelek banget Telur gak gede burungnya Astagfirullahaladzim Biarin aja Udah Ya jangan pake dipotong Begitu Alasannya begitu Mentah aja enak Habis lagi matang Begitu Aduh gue cerama Mbak-mbak Makan gue gak tau Yang penting gue lapar Makan aja Kira-kira begitu Makanya nyari senang Nyari senang abang Maaf ini Maaf Supaya kita sehat Panjang umur Jangan terlalu tegang Hidup Jangan Senang-senangin aja Belajar dari orang tua kita Kesel pegang tasbeh Bini juga begitu Kalau udah kesel-kesel La ilaha illallah La ilaha illallah Susah senang Sandarani ke Allah Cakep itu La ilaha illallah Mau masak gak punya beras La ilaha illallah Mau nyuci gak punya sabun La ilaha illallah Mau kondangan gak megang duit La ilaha illallah Mana suami belum pulang-pulang La ilaha illallah Itu kalau udah masak Gak punya beras Kondangan gak punya duit Nyuci gak punya sabun Suami gak pulang-pulang Itu pinggiran baju Sampai lepas tuh kancing La ilaha illallah Bapak lu Tapi cakep ujungnya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasul Karena akhir hayat Kita pasti begitu Yang terakhir Siapa orang yang akhir hayat Yang bisa ngucap kalimat La ilaha illallah Masuk surga Tapi kan bagaimana kebiasaannya Tadi tuh gak punya beras La ilaha illallah Garuk-garuk gak gatel Kondangan gak punya beras La ilaha illallah Diajak kondangan Gak ada duit pisah La ilaha illallah Baju udah pada membleh La ilaha illallah Mati dia Dakhul aljana Cakep Coba susah Gak punya beras Anjing Laki gak pulang-pulang Anjing Bejak kondangan Duit kagau Mau berangkat gimana Anjing Semuanya serba Anjing Akhirnya begitu meninggal Nyebutnya Anjing Tanya malaikat dari mana Malaikat itu Habis nyabut si anjing Ya kan gak apa-apa Sedangkan gitu Umumnya kita Coba di jalanan anjing Coba orang tua kita Dulu gak saya capek Abis nyuci La ilaha illallah Pinggang gue sakit Ya Lihat nenek kita La ilaha illallah Ya Coba kita apa Zaman sekarang Emosinya tinggi Kesel Amat Hujan aja kesel Mau berangkat kerja Anjing ini hujan mulu Itu namanya kafir kauliah Itu Gak boleh itu Gak boleh itu abang Kadang-kadang kita begitu Motor Mau berangkat Bisa cuci Hujan lagi Aduh Nyebutnya Nyuci Nyuci Surga Muhammad Rasulullah Man akhir Kelami La ilaha illallah Dakhal Enak Kita dagang Daripada kosong nih Bagaimana Supaya terus Jadi ibadah Orang yang beriman Ingat Allah Dimana Dimana aja dia Ingat Allah Duduk diri Senderan Ingat Allah Mau berangkat Ke kandang La ilaha illallah Sapi gak makan Makan La ilaha illallah Ya La ilaha illallah Lihat sapi kawin La ilaha illallah Sapi gak bangun Bangun La ilaha illallah La ilaha illallah Tulus Jangan sapinya gemuk Yang punya sapi malah kurus Kalau mikirin sapi La ilaha Jadi ibadah Soalnya kalau gak Kembali batkan Allah dalam Sehidupan kita Bahaya katanya Makanya ahli-ahli Zikir 24 jam Kadang-kadang gak gak lepas Yang berarti Cuman makan Minum Tidur Maksudnya lagi Makan Minum Tiduran Tidur Selesai Orang-orang tua dulu Enggak Makanya coba Mak-mak kita kebiasaan Kita La ilaha illallah Ya Allah La ilaha illallah Ya Allah Ya Ya Pak Ngelihat suami Lagi tidur Mangap La ilaha illallah Capek ama Ngoroknya Kayak gorila Oh Oh Tuh bini yang ngerti Dilihatin Nangis dia Ya Allah Ya Allah Suami gue capek Kali ya Cobanya gak paham Orang sekarang Suami lagi ngorok Diposting Coba Kirim ke temen-temennya Wah Lu Gue semalam gak bisa tidur Emang apa Itu Masa lo Gue tidur kamar gue Kayak kandang babi Aduh Suami mangap Diposting Ceperti ya Suami lagi nonggeng Diposting Aduh Sampai suaminya Gede banget Mau tidur Males Mangap Gara-gara Begitu Ya Sudah Udah jam 11 Nah Hah Saya mah gak Ngerasa ceramah sih Saya mah ngacau aja Yang penting Kalau udah enak ketawa Sama makan Rada enak Orang yang ceramah Kesel Ya Terus temanya Bikin kesel Makan juga gak enak Saya takut-takutin Mulu Kesel Sampai kalau girang begini Makan juga agak enak Coba apa Saya lagi nengok aja Belum mana ini Makan gitu Iya Makanya coba Girangin aja Girangin Maaf abang Girangin aja Kalau rumah tangga Yang baru-baru Muda ketahuan Pasti bahagia Enak lah Masuk kamar juga enak Kita kan masuk kamarnya Kita berharap gitu Kita udah masuk Jadi jangan miring aja Gak apa Masih miring Aja Iya pok Mbak sering Belakangin Begitu pok Itu dilaknat Ama malaikat Untuk pepagi Itu pok Bener Makanya jangan miring Pok Pok Kangkang dikit Gak apa Gira abang Abang girang Ya Kan ini Udah Ya Allah Kelihatan banget Ini sering nahan Udah di dalam Suruh keluar Dalam suruh keluar Saking takut punya anak Baru mau masuk Bang di luar Belum ke dalam Masih di depan pintu Udah suruh di luar Apa gak nyesek Segitu juga Mau nyari senang kita Bener Ya bang Udah tau Kalau kebanyakan nahan Bang Kelihatan Empos Gara-garanya Kasih Pok Kasih Mau dari mana Juga kasih Ya Makanya abang Kasih duit bang Saya aja nih pulang dari sini Duit saya kasih Ah gak tau Pakus belum ngasih sih Nah Pesan saya begitu Pertama buat Kedua mempelai Yang pertama Baikin aja Banyak belajar Dari rumah tangga Orang-orang tua kita dulu Susah senang Tetap sandarannya La ilaha illallah Muhammadur Rasul Suami lah Gak punya duit Bini bangun malam Sembayang Doain suami Biar besok kerjanya lancar Usahanya lancar Jangan kita ikutin suami Jangan Dia lagi kerja Gak bakal enak Ya bu Suami lagi kerja Dicari-cari Dikejar-kejar Pake motor Sampai ke pasar-pasar Sampai sampinya Dikenalin Jangan Diarin Dia lagi usaha Buat kita doain aja Biar semuanya lancar Kalau memang istri kita Umpamanya nih Maaf istri kita Abang Orangnya pemarah Kita jangan marah-marah Abang Capek Orang kalau marah-marah Mereka cepet mati Bang Ya Jangan bang Saya sekarang Nyari senang Sering banget Nyari senang Abang Kita nyari senang Mancing enak Mancing aja dulu Jangan pake ditahan-tahan Emang itu doang Yang bikin kita senang Ya kita senang Bini bengek Emang mau mancing-mancing Abis telur-telur Di rumah Diaduk Ya Ada tahu-tahu Diaduk Apa aja Lah bikin pakan Lebih ini Lah gue mau goreng Gak gantan Telur Biarin Pak Bija girang Biar suami kita girang Ya Biar suami kita girang Jangan liat aja tuh Ngapain lagi emang Kita nyenangin suami Ngapain lagi Ntar Suami yang cakep Dikasih bidadari Di surga Dia gak mau Saking sayangnya Mempon nih Ma ibu Saking cintanya Kita dikasih surga Eh dikasih bidadari Di surga Dia gak mau Ya Allah Aku gak mau Bidadari yang ada di surga Ya Allah Aku pengen Yang jadi bidadari Istriku Ya Allah Karena semasa aku Di dunia Dia yang bikin Susah senangnya Dia ya Allah Yang bikin aku senang Dia ya Allah Bikin maju usaha dia Ya Allah Aku gak pengen Bidadari yang di surga Ya Allah Kata suaminya Tapi ini gak ada Sama sekali Yang begini Gue udah liat Mukanya polonya Mau ke dokter juga Gak bakal diantre Susah Nyarinya Susah Makanya Sakinah Mawaddah Warahmah Dari Mawaddah Warahmah Sudah cakep Ya Pak Mawaddah Itu kalau bahasa Premanya Kalau udah mau Enggak udah Ya Kalau udah pengen gitu Sakinah Sekali teken Ngenah Kata orang Sunda Warahmah Enggak mau kemana-mana Maunya warahwiribay Di imah Di rumah Mula bawa Jadi sebetulnya Sakinah Mawaddah Warahmah Kalau bahasa Bercandanya Udah cakep Baik Maksudnya Suami Dipelototin Karena suami Kesehatan Melotot lagi Kesian Akhirnya Karena baru Makin kacamata Banyak kan melotot Mulu Udah biarin Bija lato-latonya Kisut juga Pegangin aja Buat main aja Ya Pak Jangan dimarah-marah Jangan pakai kesel Karena udah sisahi Hidup Sisa mah wajar Kadang hidup Kadang kagak Hidup Wajar Nerima Karena emang Udah sisa Hidup Jangan dipaksa Ya Bang Jam 11 Sekurang Kan gue lapar Gue lapar juga Gue liat pisang Gede-gede banget Gue pengen turun Gue malu Gue malu Takut kata Tuhan rumah Itu pisang Gede-gede banget Gede-gede Gue pegang Kunyuk juga doyan Gue jadi Kita kumpul Begini silaturah Ini cakep Kenapa kita begini Besok kita gak tau Kita juga bakal begini Hidup tuh Muter disitu-situ aja Di saat orang rame Urusan ini Kita aman aja Saya kalau cerama Gak pernah bicara politik Karena saya bukan politikus Saya baru tahapan curut Belum sampai ketikus-tikus Makanya kalau saya cerama Ya begini aja Alhamdulillah Masih ada yang demen Abang pulang juga Saya gak Gak sedih Saya macerama nih Orang banyak Gak girang Biarin saya macerama Biar dua tiga orang Gak apa-apa Asalnya yang tiga itu Panitia Kan urusan sama dia Semua emang Daripada banyak orang Saya gak ada panitianya Itu kalau saya Emang orangnya Gak serius-serius Santai aja Siapa yang paling bener Ntar kalau masuk surga Baru bener abang Sekarang mungkin Masih audisi Ajak Keliatannya bener Belum tentu Baru keliatannya Bener Bener Banyak pencerama Kalau kita ngeliat Ini main kata-katahan Lagi nyari keturunan Ini keturunan Ini Saya menghitungnya gampang Kita ngaku Bapak kita Kiai Kita belum Kiai Malu Kalau saya boleh bacain Ngkong saya Mualim Bapak saya Mualim Ngkong saya Kiai Masyur Zaman itu Titil aja Kiai Cuman anaknya PA Tapi se-PA PA-nya Karena Bapak kita Bener kebahagian Barokahnya Model saya Cerama diundang Laku Apa percaya Maulid penuh Jadwal saya Sok bener Iya Sampai kita Mahalin Patungan Iya Banyak kan Yang undang saya Yang berani patungan Kalau gak patungan Susah ngumpulinnya Karena hajatan aja Enggak patungan Paling juga ada yang Itu Itu Sejalan-jalan Ketemu aja Kenapa Kita begini Besok kita bakal begini Kita bantuin Pakku sekarang Besok kita punya urusan Dibantuin Kan begitu doang hidup Karena kita datang Besok kita punya urusan Dia datang Coba kalau kita gak datang Datang Besok kita punya urusan Jangan salahin Kalau Pakku juga gak datang Karena waktu dia punya hajatan Kita kagak Jadi itu puter-puter situ aja Makanya kalau kita baik Dibayain sama orang Gitu kira-kira Saya gak berbicara politik Saya gak bicara Ini saya cerama Cerama aja Yang penting orang girang Ya Kalau cerama Kebangatan galak Pulang juga pada bingung Kayak orang mabok Cubung Ambil takut-takutin Makyai Kalau sama saya kan Pulang dari sini Sampai duduk dulu masih Sampai masuk kamar mandi Keingetan aja Sampai bangun tidur Sampai lakinya ngomong Ya lu P.A Emang yang cerama siapa? Haji Akri Waduh Itu namanya girang Senang Saya gak mikirin Cerama orang Enggak Yang penting girang aja Girang abang biar sehat Jangan kebangatan asam Jadi orang Iya Jalan Sampai diajak Zara Kemakam Jangan kata orang Setan aja gedeg Kata setan Buset Sereman dia Girang begini Ini orang sehat Namanya Saya gak tau Cerama saya Bener apakah Saya gak pikirin Gak pikirin saya Yang penting uang yang udah masuk Gak bisa diambil lagi Lalu dijatok ke tangan kita Mau diambil Berantem urusan Gitu kira-kira Nyari gampangnya aja Itu gampang-gampang aja Suami begitu Emang udah begitu Bagaimana? Maksa suruh putih Gak usah Putih doang Duit kagak buat apa? Mengindah hitam Yang penting Keras Kan begitu Kan yang dilaporin Kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga Kan begitu Nyengkeras yang dilaporin Lembek Diam aja Laporin juga dong Nyenglembek juga Bagaimana biar Keras Ketawa Kencing Orang kata hidup tuh lucu Makanya ketawain aja Termasuk saya cerama Ketawain aja Karena bab saya bukan Bab nikah Enggak Babnya bab Nyengcerama Hahahaha Yang dengerin juga Nanti pulang ke rumah Dapat ilmu Ilmu Udah begitu aja Pusing Pusing amat Ad dunia lahun Walaibun dunia Itu tempat sendagura Dunia itu penuh sendagura Penuh main-main Nyeng bikin kita makin nyesek Nyeng main-main Kita anggap serius Suami kita nanya Gue pengen makan Masak apa Jawabnya panjang banget Mau makan apa emang Masih duit 100 ribu Udah 3 bulan Pulang nanya Pulang nanya Kaki meja jilatin tuh Kaki meja dikecapin Suruh jilatin Kan bego Kenyang kaga Cuma Ayo bang Bikin santai aja bang Jangan so-soan serius Tetep kita Pinter banget Kita depan bini mah bego Harus bego Coba apa Kumisnya gede banget Nyenggentak Bikin kumis turun Ken bini Coba di terminal Gagah bener Naik tuh kumis Sampai di rumah aja Pulang malam Dari mana Turun itu kumis Jadi kayak Krakiler Gagah banget laki Empo biar paham Sehebat-hebatnya Laki-laki Keluar dari rahim Perem Gitu potu Kenapa Empo kalau berantem Kalah Empo nya gak siap Bukan Empo nya gak berantem Empo gak siap Kalau suami maju Empo Jangan mundur Maju lagi Begitu dong Ini suami Gue tampar Lu malah Jangan maju Gue tampar Lu maju Gue mau ditampar Matiin gue sekalian Matiin Gue tau Kalau gue mati Lu mau nikah lagi Nih Mundur tuh Empo biar paham Semua laki-laki Keluar dari rahim perempuan Mau presiden Mau insinyur Mau profesor Kiyai sekalipun Keluarnya dari rahim perem Empo biar tau Kunciannya Wallahu akhrajakum Mimbutuni Ummah hatikum Allah yang ngeluarin kita Dari perut emak kita Gak ada orang keluar dari perut laki-laki Makanya perempuan saking hebatnya Dia ngeden dokter Nungguin bidan Nungguin mau beranak Ditungguin sama bidan Tuh istri kita tuh Hebatnya tuh Coba nih suami ngeden Siapanya mau nungguin Pintu kebuka ngomong Tutup pak Bau Najis gue man Ya bener gak bang Coba bini lagi Mau lahir ngeden Kita nungguin Bukaan satu Bukaan Dokter nungguin Bida nungguin Ayo pak Nyebut Subhanallah Astagfirullah Coba pak Suami lagi ngeden Ada bininya di depan pintu gitu Lagi ngeden tuh istrinya Terus pak terus Terus Sampai dia liatin gitu Gede-gede banget gitu Makanya ibu Mas saking hebatnya Perempuan sampai Surga itu Di bawah telapak kaki Ibu Yang punya surga Telapak kaki bapak melihat tuh Bore-bore surga Jempol hitam-hitam Tahi safi Tahi kambing Nyangkut di jempol Namiin di kandang mulu Bener pok Makanya empol Hebat tuh dah Biar paham tuh Biar paham Semua laki-laki keluar dari Rahim perempuan Kalau tidak keluar Pasti dia bakal pulang Balik lagi Sejauh-jauh bango Terbang pasti pulang Ke kandang Kandangnya Dandanin Ya bener Jangan udah mau dicipok Bau cumi Leher Lehernya Bau bawang putih Baru-baru Mencipok Balik lu Udah ini udah Amal-amal Makin malam Makin PA Beneran Abis Ambak-ambakan Gua ceramah Apa aja Gua kata Gua gak mikirin Sampai susu Gua belum minum Aduh Ya Allah Mpoh biar paham Mpoh yang hebat Gak ada papanya nih Gak ada papanya Biar dikata Gagah banget Pake gamis Kaya cim Kaya ban pespa Tinggi Bener Keluarnya dari Rahim perempuan Biar paham Jadi kalau punya suami Galak Punya suami pelit Jangan dilawan Pake mulut Angkat rok Pelan-pelan Tinggal kasih tau dong Kelub kembali Ketempat asal Kau keluar dari sini Maka kembalilah kesini Goyang pulanglah Memanggil Umi Abi Umi Abi Tetep waktunya berantem Berantem Bener Cuman itu doang intinya Kalau punya suami Galak Ngopi Ngopi Gagah begitu Jangan disawetin Ngopi Ngopi Masih duit kagak Jangan begitu Samperin aja Ada apa Ngopi Bagaimana Emang gak ada kopi Gak ada gula Emang dia gak ngasih duit Ngopi Ada apa Uang ngantuk ini Iya iya Bagaimana Bagaimana Mantuk gue tampar Angkat Kembali Ketempat asal Emang gue lagi pancing Nidian Hayo Hayo Angkat Angkat Nanti Pulang Makin parah lagi Ntar malem nih Habis Bukan ceramah Jadinya ambak-ambakan Apa baik Masih kuat Masih kuat Wah PA ini Pengantinnya dimana sih Pengantinnya Allahu Akbar Ini pengantinnya Suaminya mana Ya Wow Kamu ngeliatin aku Sumpah Aku gak tau Kalau kamu Pengantinnya Maafin ya Kalau gak bisa Aku gak berarti ngajar Malam itu Kira-kira Diambil Bercanda aja ya Jangan dianggap serius Pada prinsipnya Pada prinsipnya rumah tangga itu Baik aja Baik aja dulu Baik aja Lagi kesel juga Baikin aja Daripada pura-pura marah Mendingan pura-pura baik Baik juga pura-pura gak apa-apa Nanti keterusan baiknya Bener Ya Mas bener dah Bini mah aduh capek Ya capek gitu Kalau kita ngikutin kemauan bini Capek Makanya ada temen saya tuh Ke toko emas Dia gandeng Bener Ya Depan kasir dia gandeng Lagi milih-milih baju Dia gandeng Dia paham Karena kalau dia lepas Apa bahaya diambil Jadi suami yang paham Gandeng aja Jangan ditarik-tarik Malu sama Penjualnya Jangan Nanti kalau jauh makan ke restoran Kasih Kalau makan ke restoran Kasih Kalau lagi punya duit Ini Saya Istri saya saja ke restoran Cuman gak di dalam Dibak sampel Kepada kumpul Sampai mukanya gak kelihatan Sampai mukanya gak kelihatan Udah Udah P.A ntar nih Gue kasihan pengantin Ini Ya Mudah-mudahan kita doain Kita kumpul disini silaturahmi Ya Allah berikan kita dapat Pahala silaturahmi Panjang umur Banyak lejaki Ngurangin dosa Kita kasih Kumpul barang Kasih 200 tuh Buat Pak Kus dan Ibu Sugi Biar sehat Panjang umur Banyak rezekinya Peternakannya lancar Dagangnya lancar Besok udah nyampe Di Idul Adha Biar banyak pembelinya Yang pengantin Kerja nih Udah kerja mas Alhamdulillah Udah kerja Enak mas Nih gak jelas nih Ya mudah-mudahan Allah kasih Bagus rezekinya Punya anak Soleh dan soleha Cepet-cepet Jangan ditunda-tunda Ya Kalau pengen menjarankan Kelahiran Gak usah pake KB Pake cara Kiai Dengerin Ya maaf ini Kalau menjarankan Kelahiran Jangan minum P.L.K.B Gak cocok Gude Bungkak Tuh Tetangga saya P.L.K.B P.L.K.B Sampai bongkak Sampai akhirnya Mau pulang Masuk rumah Gak kuat di pintu Pas aja mau masuk Dodor kusen Baru bisa masukin Kegedean Ya Pakai cara Kiai Malam pertama Pakai Bismillahirrahmanirrahim Dari kanan Turun di kiri Ya Bismillahirrahmanirrahim Dari kiri Turun di kanan Terus aja begitu Jangan sekali-kali Mampir di tengah Bicara Kiai Bicara Kiai Bismillahirrahmanirrahim Lompat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terus Man Bini Rada bingung Laki gue PA kali Malam pertama Di langkah-langkahin Itu awet Itu awet Gak bakal Atau kalau mau Nanti maaf Di antara kita Suka Ada kelemahan Kurang kuat lama Ya Maaf Ini ibu paham Kalau pengen kuat lama Ya Ya bu Istri di atas Suami di bawah Itu asal-asal kuat Jadi bu Ayo sayang Turun sayang Ayo sayang Turun sayang Lakinya digenteng Eh bininya digenteng Itu sampai pagi Kuat itu Aduh Aduh tuh kan Gue bilang Makin malam Makin PA Belajar rumah tangga Dari yang tua-tua Terutama Mertua Dari nol Terus Sampai sekarang Semua Gak ada orang Begitu brojol Langsung Hebat Rumah tangga Begitu cetret Langsung Cuman Pengen banyak Rejeki Nikah Kita kalau belum nikah Punya duit Sejuta abis Punya duit Seratus ribu Tapi kalau kita Udah nikah Duit 50 ribu Masih cukup Berdua Ya Kita anak muda nih Makanya Kata-kata orang tua Gak ada anak muda Yang kaya Kalau anak muda Berapa punya duit Abis Duda punya duit Berapa aja abis Tapi begitu punya Duit gue cap Bisa tuh Cukup sehari Berdua Ya Kalau berdua Cukup tuh Makan baso Makan baso aja Sampai udah kering Makan kuahnya gak ada Masih ditongkori Kenting Kentering Kentering gitu Emang udah Mau beli lagi gak ada Nambah air Nambah air gitu Nambah kuah Amasaus Jadi tuh Kalau berdua Tapi kalau sendirian Kita sosokan hidup Itu kata orang tua Makanya gak ada anak muda Yang kaya Nah kita kumpul barang Disini kita doain Kedua mempelai Mudah-mudahan Allah kasih sehat Panjang umur Lancar usahanya Dan mesti kuat-kuat Di dalam rumah tangga Pasti ada gejolak Yang luar biasa Ya Abang gak boleh Abang Jangan galak-galak Bang Mau bini bang Alem aja Jorok Kalau suami Nampar bini tuh Jorok Gak boleh Tempat saya Wah Kau udah marah Tangan udah Pengen enteng banget Gitu Akhirnya Tau Bini Nggak tau Punya cimandek Sayang Astagfirullahaladzim Menkulizambil kabir Tukang ngomong Salahnya di omongan Tukang nulis Salahnya di tulisan Tukang macul Salahnya di pacul Ya Tukang ngasih makan sapi Salahnya di makanan Berapa banyak Kara-kara dikasih makan Sapi mencret Hampir nyaris Kita gak pernah Gak ada salahnya Manusia tempatnya Salah dan lupa Termasuk saya Ini ngomong begini Bisa jadi gak semuanya Ada yang demen sama saya Ada yang gedeg Pasti ada Gak apa-apa Biarin aja Yang gedeg 10 Yang demen 100 Masa mikirin yang 10 Saya tinggal yang 100 Biarin aja yang gedeg 10 Mau asem-asem aja situ Ya Biarin aja Lama-lama pulis dia Daripada gedeg sama orang kita bahas Jadi dosa Diamin aja Ntar juga lama-lama Mati Bener Karena orang abis hidup Lama-lama Mati Makanya kalau punya suami Gedeg banget Jangan pakai disumpahin Jangan Diamin aja ntar juga lama-lama Bini juga begitu apa Ngomel mulu Jangan pakai dilawan Diamin aja ntar juga lama-lama Bini Ngeri nyaut Gak beratakut dia Empuk doang Dia pada pengong aja Kayak mabok cubung Termasuk saya Cerama begini Lama-lama Jangan dikata apa-apa Diamin aja ntar juga lama-lama Tuh emang gedeg banget Tuh emang gedeg banget Tuh emang gedeg banget Tuh emang Astagfirullahaladzim Kulizambil kabir Gak ada dosa kecil bang Buat kita semuanya Gak ada dosa kita pada gede Kita marahin punya ayam kecil Sekarang ayam kita udah gede Bener Berarti dosanya yang kecil juga Udah pada Kata Gak ada dosa kecil Kalo terus-terusan Gak ada juga dosa besar Kalo kita hajar tiap hari Atau istighfar Habis-habisan Hampir nyaris Kalo kita pegang dada kita Kita pasti banyak punya dosa Bini punya dosa Atau suami Suami juga punya dosa Atau bini Bener Kalo lurus Lurus aja gak ada dosanya Masya Allah Wali itu yang akhirnya Dunia dia surga Sampai ke akhirat Juga dapat Surga Aukitama Ya udah Yuk bareng-bareng kita baca pateha Doain nih Kali lagi kita sama Sama doain Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan Mendapatkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini besok acara disini juga Acaranya apaan besok? Dan Dutan Bagus Mantap Capur Sari Mantap Saya adik cileng sih Iya Sekarang juga bisa Kandang sapi juga bisa Besok pagi Saya di Ragunan Halal di Halal Malamnya di Cilengsi Iya lagi Banyak tarikan ini Lumayan Iya Emang lising belum kelar Mas Doain aja Ayo barang-barang Mudah-mudahan berkah hidup kita Albarakatuh Ziyadatul Pilkhir Berkah itu nambah-nambah Dalam kebaikan Hari ini Kita nikahin Sudara kita Adik kita Putra Eh putri dari Pakus Kita Doain Mudah-mudahan besok Terus tambah-tambah Anak-anak kita yang kedua Yang ketiga Allah kasih lancar Pernikahannya Amin Dan kita semua yang hadir disini Gue besok pasti Lama-lama pasti Nikahin anak-anak kita juga Dan kita berharap Mudah-mudahan apapun Yang kita niatkan Mendapatkan nerida dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebut bapak kita Emak kita Biar kita kebagian Barakah rumah tangga Orang-orang tua kita Cakep Orang tua kita Diajak miskin Cakep Awet Anak-anaknya Masih pada besar-besar Kayak kita Anak-anak Orang tua kita Sekarang udah jadi Emak-emak dari Buat cucu-cucunya Jadi udah kita belajar Dari Anak dari emaknya Emak dari emaknya Emak-emaknya Dari emak-emaknya Begitu aja Murid dari gurunya Guru dari gurunya Guru-gurunya dari Guru-gurunya Jadi hampir nyaris Kita hidup gak sendirian Ya Kita ni sekarang Kita dulu sebelum Kita jadi bapak Pernah jadi anak Waktu jadi anak Kita punya bapak Nah sekarang kita begini Sekarang rata-rata Kita udah jadi emak Udah jadi Bapak Jadi cuman begitu aja tuh Maka yuk Kita kirimin patih habis Pak yang gandeng nanti tuh Ya Ampuni dosanya Ya Allah Terima mal ibadahnya Ya Allah Dibaguskan kubur-kuburnya Ya Allah Kita minta barakahnya Wa bi'ulumihim Wa bi'ulumihim Wa bi'barakatihim Wa bi'shafaatihim Wa bi'karamatihim Wa bi'duaihim Sayyulillahilahum Al-Fatiha A'udhu bi'ulumihim Al-Fatiha Amin Beruntung Malam kebaikan Allah suka kebaikan Manusia suka kebaikan Dan kebaikan adalah Jalan menuju syurga Kita jadi emak baik Jadi bapak baik Jadi anak baik Mudah-mudahan keluarga kita Keluarga yang baik-baik Karena yang masuk syurga itu Adalah kebaikan Ya mudah-mudahan Malam hari ini Allah catat kita Kumpulnya kita termasuk Kebaikan Untuk kita hidup dunia Dan juga akhirat Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh